Terima kasih. 25 jam, kongkil. Gue sekarang ini mau ngajak lo nostalgia. Mungkin buat temen-temen nih yang satu kampus sama gue, junior-junior gue. Atau mungkin yang seangkatan gue lagi nonton. Atau mungkin yang baru mau daftar ya kan. Gue mau nostalgia jaman-jaman ngampus. Jadi sebelum gue cerita lebih jauh lagi soal jaman dulu ngampus. Gue kasih tau dulu. Dulu kuliah di Universitas Syahid, Jakarta. Ngambil jurusannya dulu VKOM. VKOM itu jurnalistik jurusannya. Terus juga gue bakal ngajak lo nostalgia jaman gue ngampus. Makan makanan yang biasa gue makan kalau nongkrong sambil nungguin jam kuliah malam. Atau pagi malas pulang gara-gara macet. Itu gue selalu makan makanan ini. Jadi kalau misalkan mau tau apa yang bakal gue makan di kampus Syahid, ikuti terus. Oke narasi people ini dia jajanan pertama yang gue kunjungin di kampus gue. Dan ini cukup legendaris ya karena beliau ini kayaknya jualan dari tahun 90-an. Untuk lebih lengkap lagi kita tanya-tanya sama Doi ya. Halo Pak Alek. Halo. Apa kabar Pak? Sehat Pak ya? Ya. Alhamdulillah. Pak kita mau nanya nih Pak. Dulu sebenarnya Pak Alek jualan dari tahun berapa? Tahun 92. Tahun 92? Tahun 92. Jualan dari jam berapa sampai jam berapa tuh? Kalau dulu sih dari jam 6 sampai jam 7 udah ada di sini. Buat anak-anak sarapan tuh ya. Perbedaannya kalau di luar pandemi sama pas sekarang pandemi. Abisnya jam berapa Pak? Abis waktu di sini. Iya maksudnya abis dagangannya atau nggak pulang ke rumah jam berapa biasanya? Kalau dulu sih jam segini udah nggak kenal aja di sini. Udah abis tuh ya? Udah abis ya? Udah di rumah ya? Kalau sekarang sampai jam 6 lagi. Pokoknya jangan kasih agak baru maghrib di rumah aja. Oh jadi lumayan coy. Dulu sebelum pandemi jam 1 siang aja Pak Alek itu udah di rumah karena dagangannya abis. Kalau sekarang tangan 6. Yang penting bisa maghrib aja di rumah. Maghrib kan di rumah. Kalau gitu untuk mengobati kekangenan saya mau pesen mie ayam. Pak Alek tolong bikinin. Kita lihat ini mie ayamnya Pak Alek. Ada pangsit gorengnya. Maksinya kecil-kecil. Ini ada sambal uleknya. Sama saus sambal. Ada daun bawang. Ini ada ayamnya ya. Namanya mie ayam ada ayamnya ya. Terus juga ada lengkap dengan pangsit rebusnya. Ada basonya 2. Kalau gitu langsung kita coba ini. Apakah rasanya masih sama kayak dulu. Jaman-jaman gue ngampus di sini. Ini mie-nya. Teksturnya lembut. Jadi kalau misalkan Narasi People lah juga teman jajan. Tau kan mie ayam kampung tuh. Ada apa ya. Gue nggak bisa menjelaskan dengan kata-kata. Karena rasanya tuh khas banget. Jadi abisnya ini. Kita lanjut ke makanan selanjutnya. Masih ada lagi. Jadi tenang aja. Nah Narasi People masih banyak makanan yang bakal gue ngampirin. Dalam rekan nostalgia di kampus gue. Kita lanjut ke makanan kedua. Ini makanan rumahan. Harganya murah. Terus ini biasanya penyelamat. Kalau lagi ada di tanggal-tanggal tua. Terima kasih. 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 Masri, mau nanya nih Masri. Ini segini ini berapa nih? Coba hitung. 10 ribu coy. Kasih banyak ya kan. Pakai kerang, pakai kentang, tangkung pakai tahu. Dulu malah bisa kurang dari 10 ribu coy. Bisa 7 ribu kali. Langsung kita coba. Kita potong dulu tahunya. Enggak beda. Masih enak. Ke jaman dulu. Tapi kering kentangnya juga nih. Bahaya. Kering kentangnya, kalau yang sekarang itu gue gak terlalu suka. Karena banyak yang agak-agak terlalu manis. Kalau ini asing sama agak sedikit manisnya itu pas. Nah, tapi kalau kerangin nih. Keranginnya mbak Ayah nih. Karena mbak Ayah pedes. Buat yang gak suka pedes, kita hati nih. Nah, narasi people dan juga tempat jajan. Setelah tadi udah makan mie ayam. Terus juga mampir ke warung yang Basri. Dan ini sekarang jajanan terakhir yang ada di sekitar kampus gue. Di Universitas saya Jakarta. Yaitu adalah Somai dan Mbak Tagor Butitin. Ini bukanya cuma sore-sore. Sekitar jam limaan. Menjelang maghrib lah ya. Baru buka. Dan ini biasanya dimakan. Sambil nunggu-nunggu jam-jam pulang kampus. Tuguh macet dulu. Biar rendah. Makan dulu. Pas agak malam baru balik. Dan ini Somainya sama Tagornya. Mantep. Luar biasa. Langsung aja kalau gitu kita. Langsung kita jajan. Bu Titin apa kabar? Baik. Sehat ya Bu. Kalau Bu Titin ini dagangnya mulai dari tahun berapa? Dari tahun berapa ya? 25 tahun. 25 tahun kongkil. Ini wajar aja ya Bu Titin ini punya langgan yang banyak banget. Karena emang enak banget coy. Enak banget. Sampai temen gue. Yang kuliah di kampus lain. Itu sampai tau. Dit. Itu Somainya Batagor di depan kabusu enak banget. Setuju. Nah kalau misalkan lu penasaran. Ini kan. Kita langsung pesen aja kali ya. Ya. Saya pesen Bu. Seperti gue bilang. Biasanya gue makan Somai dan Batagor Butitin itu. Gak di gerobaknya atau di tendanya. Tapi makannya disini. Kalau gak disini nih. Kalau gitu langsung aja kita cobain dia. Somai dan Batagor Butitin. Ini kita cobain Somainya. Ikannya berasa banget dan. Biasanya kadang-kadang kalau Somai yang ikannya berasa suka bau. Bau ikannya banget sih. Ini enggak enggak. Ini aman. Parah. Enak banget. Enak banget. Somainya juara sih. Bubu kacangnya enak banget. Kalau gitu gue abisin dulu. Komain sama Batagornya. Abis ini gue kasih tau. Gimana cari dapetin hadiah. Reuni Rasa Kampus. Abis ini ya. Nah kasih people. Dan juga teman jajan. Ayu ikutan Photo Story Competition Reuni Rasa Kampus. Ini buat membantu. Pedagang makanan favorit lo di kampus. Supaya tetap bertahan dan berkembang. Di masa-masa seperti ini. Caranya. Lo bisa foto dan upload. Makanan kampus favorit lo ke Instagram. Tulis pada captionnya nih. Cerita personal lo tentang makanan tersebut. Jangan lupa pakai hashtagnya. Reuni Rasa Kampus. OVO Narasi. Dan juga hashtagnya. Kang Jajanan di Kampus. Mention ke. At komunitas narasi. Terus juga mention ke. At OVO Underscore ID. Dan juga. At narasi.tv. Lo bisa raih kesempatan. Hadiah total. 10 juta rupiah. Untuk Photo Story yang terpilih. Dan sebagai bentuk dukungan nyata. OVO akan menjadikan. Pedagang makanan favorit lo. Menjadi merchant OVO. Dan juga Grab Food. Syarat dan ketentuan lengkapnya. Lo bisa cari aja. Di Instagramnya. At OVO Underscore ID. Dan juga narasi.tv. Jadi. Ayo ikutan. Photo Story Competition Reuni Rasa Kampus. Teman Jajanan dan juga. Narasi People. Indulasi tadi perjalanan gue. Nostalgia makan. Jajanan yang ada di kampus gue. Di Universitas Jakarta. Jangan lupa ikutan. Yang namanya. Photo Story Competition Reuni Rasa Kampus. Ini kerja sama OVO. Dan juga narasi. Kalau gitu. Sampai ketemu lagi di. Perjumpaan selanjutnya. Bye.